Film dimulai dengan memperkenalkan seorang guru cantik bernama Kate Yang saat itu tengah mengajar tapi tak ada satupun yang mendengarkannya Sehingga karena kepala sekolah disana menganggap jika cara mengajar dari Kate tak terlalu efektif Disini kepala sekolah itu lantas meminta Kate untuk mengambil cuti sejenak Sementara itu di waktu yang sama kita juga akan diperkenalkan dengan seorang wanita berambut pirang bernama Maggie Yang saat itu wanita ini tengah menawarkan sebuah produk kecantikan ke sebuah perusahaan Tapi sayangnya karena pemilik perusahaan ini tahu jika produk kecantikan yang dirinya tawarkan berasal dari Korea Utara Jelas sekali produknya itu ditolak mentah-mentah Yang otomatis membuat bisnis yang dirinya jalani ini menuju kebuntuan Apalagi ketambahan mobil miliknya yang juga diderek oleh petugas menambah keapesan di hari itu Setelah itu scene lalu berpindah dan memperlihatkan Jika ternyata Kate dan Maggie adalah sepasang sahabat yang tinggal bersama dalam satu rumah Namun karena keduanya sama-sama mengalami hari yang buruk Setelah mereka berada di rumah, keduanya mulai saling mabuk-mabukan Selain itu sebelum Kate pulang dari tempat kerjanya Di sini diketahui jika ternyata untuk melampiaskan rasa stresnya akibat pekerjaannya Si Maggie ini rupanya telah menyewa seorang gigolo Yang saat itu meminta agar Maggie memberikan bintang lima atas semua pelayanannya Hingga di malam harinya saat keduanya tengah menonton acara TV Di sini kita akan diberitahukan tentang sosok pria idaman dari kedua wanita cantik ini Yang ternyata sama-sama menyukai pria si spek Apalagi jika pekerjaan si pria itu adalah seorang pemadam kebakaran Di malam harinya, tempatnya pada pukul 2 malam Maggie yang memiliki ide aneh Di sini ia lalu membangunkan Kate untuk memintanya segera bersiap-siap Karena hari ini mereka akan melakukan liburan Dan baksanya lagi berhubung si Maggie ini telah membeli tiket pesawat pagi ini Dengan terburu-buru si Maggie memaksa Kate untuk segera berangkat Tapi sayangnya saat mereka telah sampai di bandara Rupanya antrian untuk boarding sangat panjang Sehingga karena pesawat mereka akan segera berangkat saat itu juga Maggie yang sangat handal dalam mengeluarkan jurus-jurus genitnya Di sini ia mulai mencoba merayu salah satu petugas di sana Untuk membuatkannya antrian baru Dan karena si petugas ini tak bisa menahan rayuan genit dari si Maggie Dengan mudahnya Ia pun membuatkan antrian baru untuk kedua wanita ini Yang dengan mudah berhasil masuk ke dalam pesawat Sayangnya karena si Kate ini diketahui memiliki fobia terhadap ketinggian Apalagi dirinya malah duduk tepat di dekat jendela Di sini Kate lalu meminta untuk bertukar posisi duduk dengan si Maggie Tapi saat mereka akan bertukar posisi Secara tiba-tiba datang seorang pria tampan Yang duduk tepat di tengah mereka Lalu saat pria tampan ini yang diketahui bernama Ryan Hendak meletakkan tesnya di bagasi Maggie yang saat itu melihat perut sispek dari pria tampan itu Di sini ia mulai tergoda dengannya Hingga saat mereka telah duduk Dan ketiganya saling mengobrol Di sini terlihat Sehingga sepertinya si Kate dan juga si Maggie Tertarik kepada pria ini Yang membuat mereka berusaha mencari perhatian Dari pria tampan tersebut Sehingga cerita di tangga perjalanan Mereka yang dikabarkan Jika pesawat mereka harus mendarat darurat Di bandara terdekat Dikarenakan adanya badai yang melanda Sehingga untuk menunggu penerbangan selanjutnya Kate dan Maggie Mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel Namun saat keduanya tidak pergi Menuju kamar mereka Tambah disangka Mereka malah bertemu dengan Ryan Yang ternyata juga menginap di hotel tersebut Dan sedang akan pergi ke tempat gym Selain itu Saat mereka sedang mengobrol Di sini Ryan juga berkata Jika dirinya sangat merasa kesal Karena dengan keterlambatan pesawat ini Sudah dipastikan Jika dirinya akan terlambat Untuk menghadiri pernikahan Dan oleh sebab itulah Untuk melampiaskan Rasa kesalnya Di sini Ryan Lantas mengajar kedua wanita ini Untuk pergi ke klub Yang tanpa pikir panjang lagi Keduanya Segera menerima ajakan tersebut Singkatnya Setelah mereka sampai di kamar hotel Dan mulai Membicarakan tentang tubuh seksi Dari si Ryan Di sini Maggie Tiba-tiba teringat Tentang kopernya Yang tertinggal di pesawat Sehingga karena delaynya Sudah tak memiliki baju lagi Untuk datang ke klub bersama Ryan Di sini wanita itu Lalu pergi ke lobby hotel Kuna bertanya Mal terdekat di daerah sini Tapi sayangnya Karena mal Di daerah itu Berada sangat jauh Dan juga Ditambah lagi Jalanan pasti macet Hal ini Tentunya sangat Membuat Maggie kecewa Di malam harinya Kate yang malam itu Pergi sendirian Untuk menemui Ryan Di sini Braya ini Lalu bertanya Tentang keberadaan temannya Tetapi sebelum Kate Menjawab keberadaan Maggie Dari arah belakang Maggie tiba-tiba muncul Dengan menggunakan Baju gas Indianya Yang ternyata Baju itu Adalah baju milik ibu Dari si pegawai hotel Yang diketahui Bernama Greg Selain itu Karena Pakaian yang digunakan Oleh Maggie ini Termasuk pakaian yang cukup unik Jelas saja Membuat semua mata Tertuju kepadanya Saat mereka sedang Asik minum Terlihat berita di TV Yang mengabarkan Jika badai Malah semakin parah Yang membuat mereka Akan semakin lama Menunggu penerbangan Selanjutnya Maggie dan Kate Yang saat itu Melihat Ryan Sangat sedih Di sini Kedua wanita ini Langsung menenangkannya Sambil membicarakan Tentang pekerjaan Mereka masing-masing Lalu saat Ryan Memberitahukan mereka Jika pekerjaannya Adalah seorang Pemadam kebakaran Yang merupakan Salah satu tipe Favorit mereka Di sini Keduanya Malah semakin Menyukai Bray ini Dan bahkan Saat mereka Telah kembali ke hotel Kedua cewek ini Malah semakin bersaing Untuk mendapatkan Hati dari Ryan Kesukaan harinya Karena mereka Masih harus tinggal Di kota itu Ketikanya Lalu memutuskan Untuk berjalan-jalan Berkeliling kota Dan akan Menaiki sebuah Balon udara Namun Berhubung Kate Di sini memiliki Fobia terhadap Ketinggian Ketika ia Diajak oleh Ryan Untuk menaikinya Di sini Ia tetap Memaksakan diri Yang berujung Kate harus Merasakan ketakutan Ketika di atas sana Selain itu Karena di sini Ryan juga berusaha Untuk menenangkan Kate Dengan cara Menetapnya Sambil bernyanyi Rupanya hal itu Malah membuat Maggie jemburu Sehingga untuk Melampiaskan Rasa jemburunnya itu Maggie lantas Mencoba membuka Sebuah botol wine Yang justru Tanpa sengaja Tutup botol itu Malah mengenai Mata dari pilot Yang membuat mereka Terpaksa Harus turun Sesegera mungkin Singkatnya Setelah mereka Telah tiba di hotel Ryan yang berkata Jika dirinya berniat Untuk bersantai Di kolam renang hotel Dengan sikap Ketua wanita ini Juga berkata Sikap mereka Akan segera Menyusulnya Dimana setelah Ryan pergi Terlebih dahulu Kedua wanita ini Mulai sibuk Untuk memilih bajunya Selain itu Berhubung Kate Disini merasa Kala seksi Dengan si Maggie Menggunakan Sebuah gunting Kate berusaha Untuk memodifikasi Bajunya Yang saat itu Justru Semakin membuat Baju milik Kate Terlihat frontal Di mata laki-laki Tak lama setelah Mereka berada Di sana Demi untuk Menarik perhatian Dari pria Yang kedua wanita ini Sukai Disini mereka Mulai memperhatikan Kebolehan mereka Masing-masing Yang memiliki Keahlian Melompat indah Tapi sayangnya Karena saat itu Maggie terlalu Bersemangat Untuk memamerkan Bakatnya Disini ia Justru harus Mengalami isi Dan memalukan Ketika wajahnya Terlebih dahulu Mendarat Dan tanya lagi Ketika ada Seorang bocah Berniat menolongnya Tanpa berdosa Maggie justru Mengacungi bocah itu Cari tengahnya Singkat cerita Kesokan harinya Berhubung Ryan Harus segera Sampai di Florida Karena harus Menghadiri Pernikahan Disini ia Lalu meminta tolong Kepada Craig Untuk mengantarkannya Lewat jalur darat Namun sayangnya Saat ia Akan segera Berangkat Maggie dan Kate Yang melihat Jika pria idaman mereka Akan segera pergi Disini keduanya Lalu memaksa Untuk ikut Bersama mereka Sehingga dari sini Perjalanan mereka Menggunakan jalur darat Pun dimulai Ketika di tengah Perjalanan Mereka yang mampir Terlebih dahulu Di sebuah SPBU Disini Kate Lalu berpamitan Untuk pergi ke toilet Tapi sayangnya Berhubung Talit disana Sangat kotor Dengan terpaksa Kate pun Tetap memakainya Sementara itu Untuk Maggie sendiri Yang tak ingin Kate menjadi penghalangnya Dalam mendekati Ryan Disini wanita ini Lalu mengunci Kate Di dalam toilet Namun karena saat itu Kate sadar Jika ada seseorang Yang menguncinya Dari luar Dengan bermodalkan Tisu yang ia lilitkan Di kakinya Kate pun berusaha Untuk keluar dari sana Lewat jendela toilet Setelah berhasil keluar Dari sana Namun dengan keadaan Seluruh badannya Telah kotor Membuat Kate Harus membersihkannya Terlebih dahulu Lalu setelah selesai Dan mereka mulai Melanjutkan perjalanan Kate yang saat itu Merasa tak enak badan Karena harus membilas Seluruh badannya Disini Ryan Lalu berinisiatif Untuk memijat bahu Kate Dan karena sebelumnya Kate juga tahu Siapa orang yang telah Menguncinya Di dalam toilet Di momen itu Malah semakin Kate Menfaatkan Untuk membuat Maggie jemburu Sehingga Karena alasan itulah Setelah ia Mencampurkan obat tidur Di dalam sebuah botol Minuman Maggie lantas Memberikan minuman itu Kepada Kate Tapi sayangnya Karena Kate Menolaknya Minuman itu Justru malah diminum Oleh Greg Yang langsung meminta Untuk mereka semua Segera beristirahat Di malam harinya Karena semua orang Telah tertidur Dan Greg Juga tak bisa Menahan kantuknya Akibat obat Yang dirinya minum tadi Secara tiba-tiba Mobil mereka Malah meneprek Sebuah pembatas jalan Yang membuat Lampu Pada bagian depan Mobil rusak Sehingga Karena mereka Tak mungkin Melanjutkan perjalanan Dalam keadaan gelap Di sini mereka Memutuskan Untuk mencari hotel Kuna menginap Satu malam ini Selain itu Akibat Perjelisian tadi Antara si Maggie Dan juga Kate Membuat Hubungan mereka Malah semakin renggang Yang berujung Mereka enggan Untuk berada Dalam satu kamar Yang sama Malamnya Saat Kate Membeli minum Tambah disangka Ia Tiba-tiba Dihampiri oleh Ryan Yang dengan Ekspresi datarnya Langsung memegang Gunung kembar Dari si Kate Yang disusul Dengan ciuman Yang berlanjutkan Dengan ritual Pemanggilan bayi Setelah selesai Melakukan ritual Terihaji ke saat itu Kate Mulai merayakan Kemenangannya Karena telah Meniduri pria Yang dirinya idamkan Dan karena Suasana hati Dari si Kate ini Sangat senang Kesekan harinya Ketika Maggie Menyapanya Dengan wajahnya Yang sumbernya Kate juga Menyebut Maggie Dengan baik Yang jelas saja Agak sedikit Membuat Maggie Kebingungan Lalu di tengah Operolan mereka Maggie yang ternyata Juga melakukan Hubungan dengan Cireen tadi malam Rubanya Perkataan ini Sontak membuat Kate marah Dan karena Kate Terima dengan Hal ini Perkelahian Di antara keduanya pun Tak bisa dielakkan Dan bahkan Karena keduanya ini Hampir menghancurkan Seluruh perabotan Di hotel tersebut Si pemilik hotel Yang berada di sana Di sini ia Segera memisahkan Mereka Setelah keduanya Diamankan Polisi Dan Craig Juga berada di sana Di sini ketiganya Lantas dimintai Keterangan Selain itu Saat Keduanya di sini Bertanya Tentang keberadaan Dari si Ryan Di sini Craig Lalu mengatakan Jika pagi tadi Ryan Telah pergi Menggunakan mobilnya Untuk mengajar Acara pernikahan Yang ternyata Acara pernikahan Yang Ryan kejar Adalah Pernikahan dirinya sendiri Kedua wanita ini Yang sangat terkejut Karena mereka tak tahu Jika Ryan akan menikah hari ini Jelas saja Membuat mereka merasa ditipu Dan karena kedua wanita ini Merasa jika mereka Harus menghentikan Pernikahan dari Ryan Di sini mereka Memujuk polisi di sana Untuk membebaskan mereka Dan menarik saja Setelah mereka Dibebaskan Kedua wanita ini Lalu segera pergi Ketempat pernikahan Dari Ryan Yang mana setipanya Mereka di sana Dan menanyakan Lokasi tempat pernikahan Diadakan Dengan cepat Kedua wanita ini Segera pergi ke sana Dimana ketika Mereka bertemu Dengan mempelai wanita Maggie dan Kate Langsung membeberkan Kebusukan Dari calon suaminya Tapi kamfretnya Setelah Membuat wanita ini Membenci calon suaminya Rupanya pernikahan Yang mereka tuju Adalah pernikahan Orang lain Yang membuat Pernikahan mempelai itu Menjadi Perantakan Sehingga Setelah kembali Kepanitia gedung Dan menanyakan Dengan benar Pernikahan dari Ryan Mereka lalu Diarahkan ke pernikahan Yang sebenarnya Dari pria itu Yang mana setelah Kedua wanita ini Sampai di sana Dan Ryan Juga melihat Kedatangan mereka Dengan cepat Ryan segera menemui mereka Untuk mencoba Menenangkan kedua wanita ini Selain itu Di sini Ryan juga berkata Jika sebenarnya Dirinya Tak sepenuhnya bersalah Atas semua ini Karena memang Kejadian ini terjadi Akibat kedua wanita ini Yang mengajar-gejarnya Selain itu Untuk Pernikahannya sendiri Di sini Ryan Bukan bermaksud Untuk menyembunyikannya Karena memang Dari awal Mereka Mereka Tak pernah bertanya Tentang pernikahan Siapa Yang akan Ryan datangi Setelah mendengar Penjelasan dari Ryan Dan mereka juga sadar Tentang kesalahan mereka Yang terlalu putah Dengan si Ryan Di sini Keduanya Lalu memutuskan Untuk mengikhlaskan Segalanya Dan lebih memilih Pertemanan mereka Yang kembali Seperti semula Singkat cerita Setelah kembali Ke rumah Dan Kate Mulai menjalani Hari-harinya Untuk bekerja Rupanya Di sekolahnya Yang dulu Kate Sudah ditunggu Oleh kepala sekolah Di sana Untuk memberikannya Tugas baru Di sekolahan itu Dimana Kate Diminta untuk Menjadi asisten pelatih Dari tim Voli Di sekolah Sementara itu Untuk Maggie Sendiri Terhihati Kesaat itu Dengan Kaya rambutnya Yang baru Di sini Maggie Terlihat tengah Video callan Dengan Craig Yang ternyata Kedua orang ini Mulai menjalani Hubungan Selain itu Sebelum Maggie Pergi menemui Kate Untuk menonton film Dengan bangkeknya Si Maggie ini Malah terlebih dahulu Memberikan si Kripap Deteknya Dimana setelah itu Film ini pun selesai Dengan kembalinya Hubungan persahabatan Antara si Maggie Dan juga si Kate Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton